Intro Pemberhentian berikutnya Masjid Agung Periksa kembali barang bawaan Anda Dan hati-hati melangkah Terima kasih Bibi, dia tuh ada orang tua Udah, biarin aja Kita kan juga capek Dari kampus Cuacanya panas lagi Masa mau berdiri sih? Eh, yaudah lah sana kamu aja yang berdiri Aku sih males Eh, enggak lah Aku juga lagi males sendiri tau Yaudah deh, diem aja Kita pura-pura gak tau aja ya Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang Karena menjadi tua itu pasti Nah, belajarlah Menghargai orang yang lebih tua Dalam hadis Nabi ini katakan Laisa minna Malam Malam Yuwakir Kabirana Tidaklah termasuk umatku Kata Rasulullah Orang yang tidak menghormati Yang lebih tua Dan tidak Menyayangi Yang lebih muda Laisa minna Malam Yerham Malam Yerham Sahirana Walam Yuwakir Kabirana Tidaklah termasuk umatku Orang yang tidak menghormati Orang yang lebih tua Dan tidak menyayangi Yang lebih kecil Masya Allah Jadi akhlak di dalam Islam itu sangat Penting sekali Seorang sahabat Menyatakan Man la adaba Fala alima Walau kana aliman Ada yang mengatakan ini hadis Tapi hadis mursal Siapa yang tidak baik akhlaknya Tidak menghargai sesamanya Sesungguhnya dia tidaklah berilmu Sekalipun Penampilannya Alim Masya Allah Kita dengarkan sedikit lagi Masya Allah Nah Singa begina Kalau tidak meninggalkan hutan belantara Dia tidak akan mendapatkan makanan Masya Allah Anak panah Kalau tidak meninggalkan husus Tidak akan pernah menemukan sasaran Nah ini tentang hijrah Harus Berani hijrah Tak di atas pasir Maka dia bagikan pasir Namun Sebatang ranting Kalau tepat ada di tempatnya Dia adalah payu bakar yang bermanfaat Jangan kulitkan A'udhu Bilal Lalu Bilal Jangan lalu Sheshat Jangan lalu Orang Al-Nah Dihah Jangan lalu Jangan lalu Al-Fatihah Al-Fatihah Nah ini pentingnya ilmu pengetahuan Yang jelas yang sangat populer sekali Di dalam surah Al-Muja adalah ayat 11 Al-Fatihah Al-Fatihah Pentingnya ilmu pengetahuan Masya Allah Kita lanjutkan Ceramah ini Al-Fatihah Dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan Sakit seperti ini Tidak boleh makan A Tidak boleh makan B Tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini Dan seterusnya Kemudian tahapan yang ketiga Barulah dokter memberikan obat Untuk sakit yang kita derita Imam Ibn Qayyim Dalam kitabnya Iwa Satu Lahapan Beliau menyebutkan Sebenarnya Tiga hal ini Adalah teori Yang berlaku untuk Mengobati hati Kata Ibn Qayyim Cara yang pertama Ketika orang mengalami sakit hati Kemudian dia ingin menyembuhkannya Adalah dia harus jaga Kekuatan hati Bentuknya adalah Dengan kemudian Beriman kepada Allah Banyak melakukan ketaatan Mendekatkan diri kepada Allah Atau secara umum Semua bentuk ibadah Itu akan menjadi Hefdulquah Penjaga kekuatan bagi hati manusia Kemudian yang kedua Sebagaimana dalam penyakit fisik Kita disarankan oleh dokter Untuk menghindari Segala bentuk pantangan Segala bentuk yang bisa Memperparah sakit yang ada dalam diri kita Maka kata Ibn Qayyim Demikian pula bagi orang yang sakit hati Orang yang hatinya sedang sakit Dia harus menghindari pantangan Yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah Masya Allah Imam Agazali Menyatakan Ada tiga macam hati manusia Yang pertama Kolbun Maridun Hati yang sakit Nah Kalau sakit Tentu banyak pantangan-pantangannya Jangan sampai pantangannya itu dilakukan Bisa-bisa Hatinya menjadi Dirusak total semuanya Bukan sekedar sakit Yang kedua Namanya Kolbun Mayit Hati yang mati Nah Ada hati yang sakit Harus banyak pantangan Supaya jangan mati Ada hati yang mati Nah ini yang susah Tapi bisa dihidupkan Melalui Tawbat Dihapuskan Dosa-dosa yang telah lalu Yang ketiga Ini yang bagus Namanya Kolbun Salim Yawm la yawm la yawm Malun Wala banun Di akhirat nanti Terutama hari kiamat Tidaklah bermanfaat Hartamu yang banyak Dan anak-anakmu yang kamu banggakan Kecuali Orang yang datang menghadap Allah Dengan hati yang sehat Kolbun Salim Nah Mudah-mudahan kita semuanya Mendapatkan Kolbun Salim Masya Allah Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rewat Ibnu Majah Nabi SAW bersabda Orang yang bertobat dari dosa Itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa Artinya dosanya dibersihkan Inilah tiga hal yang disarankan oleh Nukayyim Tentang bagaimana cara yang sangat efektif Untuk memiliki hati yang sehat Ketika orang itu Hatinya dalam kondisi sakit Disebabkan banyak maksiat Banyak bergaul dengan lingkungan luar Yang belum tentu sesuai dengan syariat Ibn Qayyim menyebutkan Tiga prinsip ini Agar kita bisa memiliki hati yang sehat Nah Bapak Ibu Sudara-sudara sekalian Semoga Allah Meredai kita semua Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh